Yoman Tes Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui adanya patologi pada ligamen sakroiliaka anterior. Posisi pemeriksa, pasien tengkurap di atas kasur. Tindakan yang dilakukan adalah pemeriksa secara pasif memfleksikan lutut pasien hingga 90 derajat secara bersamaan melalui ekstensi hip ipsilateral. Dengan hasil positif, terdapat nyeri yang dirasakan. Nyeri pada sendi sakroiliaka ini terkait dengan patologi ligamen sakroiliaka anterior. Nyeri ini, nyeri di daerah paha anterior berhubungan dengan fleksi hip atau otot yang tegang atau ketegangan saraf femoralis.